Oke baik segmen komersil yaitu mobil Suzuki Carry Tayo ya disebut Tayo karena sudah menjadi ikon ikon dari Suzuki ikon dari Suzuki karena dia sudah dilengkapi dengan mesin K15B sama kayak R3 mesin R3 pada peristiwa yang lama jadi dipastikan mesinnya lebih irit lebih responsif lebih bertenaga tentunya dipastikan enggak akan ada kendala lagi dibandingkan dan yang lain itu kita masih menang masih menang ya untuk Suzuki carrynya karena terkenal di seluruh medan terus terkenal kuat terkenal handal baik tanjakan pun dia torsinya jauh lebih besar ya kita ada empat tipe untuk pickupnya itu pertama ada di FD FD itu ada di harga otr 161 600 Oke yang kedua itu ada FD PS jadi sama buka bak belakang aja Oke tapi dia udah ditambah AC plus power steering itu di harga 170 juta 200 ribu rupiah 200 ribu rupiah yang ketiga itu ada di WD WD itu white deck atau buka bak tiga kanan kiri sama belakang Oke itu di harga 162 juta 600 ribu rupiah Oke dan yang terakhir itu di WD juga WD tetapi dia AC plus power steering betul itu di angka 171 juta 200 ribu rupiah 171 juta 200 rupiah Oke nah ini belum dipotong cashback ya barang tersebut baru on the road cashbacknya berapa sih cashbacknya itu kita sampai du 35 plus plus 35 plus plus iya nah teman-teman plus plusnya apa aja bisa langsung japri ke langsung japri aku untuk pakai kreditnya yang termurah ada ada masa ada dong kita cuman bayar DP 2 juta aja udah bisa bawa pulang angsurannya itu di kisaran 3,9 sampai 4,1 selama selama empat tahun selama empat tahun ya jadi lebih murah lebih murah bener betul-betul-betul DP nya 2 juta doang dp2 juta yakin ya saya nggak bayar apa-apa lagi enggak kayak admin administrasi angsuransi atau semacamnya semuanya udah masuk input di DP itu jadi dua juta dua juta tog dua juta tog angsurannya angsurannya itu untuk di FD jadi aku kasih tahu aja di FD itu 3,9 Oke untuk yang AC PS itu kisaran 4,1 sampai 4,2 4,1 4,2 selama empat tahun aja dp2 sangat terjangkau angsurannya pun sangat terjangkau kalau menurut saya untuk angsurannya itu sekitar Rp116.000 betul jadi hariannya itu ya untuk pengusaha itu harga apa ya harga kecil kali ya kita ilustrasi compare ya iya kita nyawa per hari Rp250.000 bener nggak betul rata-rata lepas kunci mobil pickup ini satu harinya Rp250.000 nah teman-teman yang beli mobil beli mobil ini dengan DP 2 juta saya pastikan jauh lebih murah daripada teman-teman rental Iya daripada sewa di luar sewa tapi sekarang lebih mahal Om jadi 400.000 ada yang lepas kunci itu 400.000 lepas kunci perhari 24 jam ya perhari 24 jam waduh 400.000 sudah ketahuan tuh dikali Iya 30 hari harusnya bisa beli mobil itu ya apa buat mandiri itu betul-betul betul-betul mobil MPP R3 atau R3 XL7 kebeli ya betul dengan langsungan segitu dengan langsungan perhari kalau teman-teman nyewa 400.000 tapi di sini dibuktikan sama Sasaki dan itu belum ada tambahan lain-lain mungkin nanti kalau untuk aksesoris atau oh ya kita untuk pickup itu ada free kirkir-kirkir ya untuk kiri pertama itu kita di free jadi konsumen itu bahwa mobilnya ke tempat kiri Oke itu bau aja nggak usah bayar sebaya biasanya bayar Rp600.000 angsurannya sangat murah DP nya apalagi sangat kejangkau banget buat temen-temen yang mau mulai usaha atau yang sudah menambah armada usahanya ya gitu mau nambah lagi boleh langsung hubungin aku betul karena memang stoknya terbatas ya Iya tapi untuk pickup ini kita lebih banyak sih daripada passenger nya ya gitu Jadi kalau untuk pembelian di bulan ini atau bulan besok itu kita masih terima gitu ya tapi buruan-buruan ya takutnya ada PT yang mau beli 30 unit betul 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 iya saya lihat juga disini walaupun bederet tapi terlalu banyak iya cuman ya puluhan lah karena memang udah nggak produksi lagi yang 2002 dipastikan untuk Nick 2023 harganya jauh lebih mahal ya lebih lebih mahal dia bedanya itu sampai 7juta sampai 10juta 7juta sampai 10jutaan dan juga sampai segitu dong Iya dong iya loh sayang dilewatkan teman-teman mumpung masih ada stok yang lama betul tapi juga ini mobil baru dong baru dong kita semuanya baru disini baru dan bergaransi pula ya mesin maupun secara surat-surat pun terjamin atas nama pembeli atas nama pembeli gitu oke ada lagi saya mau disampaikan udah mungkin ini aja ya oke nah berikut tadi yang telah kami sampaikan bersama Sasa kurang lebihnya saya mohon maklum dan mohon dimaafkan saya tutup saya Deddy dari derosa Auto Channel dan Sasa dari Citra Asribuana undur diri saya ucapkan terima kasih sudah untuk menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera